Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan memenuhi permintaan, ini yang saya dahulukan karena sudah 2 kali permintaan, saya lupa upload. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf, permintaannya sederhana yaitu menentukan NPN dan PNP pada transistor. Sekalian saja, bila kita sudah dapat menentukan NPN atau PNP suatu transistor, dan kita juga dapat menentukan pin-pinnya, bila berhasil artinya transistornya oke, atau transistornya dapat digunakan. Oke, saya menggunakan metode digital, analog juga bisa, hanya berbeda pada polaritasnya saja. Bila meter digital, merah merupakan positif dan hitam negatif, sedangkan analog terbalik yang merah negatif dan yang hitam positif, mudah-mudahan kalian paham. Dan mode pengukuran di mode pengukur dioda, sebelumnya saya tunjukkan teori sederhana mengenai transistor. Ini untuk transistor NPN, dan ini PNP, agar tidak bingung, kalian pahami saja yang NPN, dan untuk PNP hanya terbalik polaritasnya saja. Perhatikan transistor NPN, artinya negatif, positif, negatif. Dan P yang di tengah menunjukkan pin basis transistor. Lalu kalian pahami dahulu bahwa arus hanya mengalir dari positif ke negatif, tidak bisa terbalik. Dan ini nambang standar transistor, basis, kolektor, emitter, dan tanda panah menunjukkan arah arus mengalir. Kemudian nambangnya, bila kita misalkan dioda, gambarnya seperti ini, pin basis merupakan gabungan anoda, dan kathodanya satu ke kolektor, satu ke emitter. Dan bagi para pemula, dalam melihat kedua dioda ini, jangan dilihat seperti dioda sebenarnya, atau yang kalian lihat dioda dari basis ke emitter saja. Cara kerjanya, arus akan mengalir dari kolektor ke emitter, bila basis mendapat trigger positif. Kalian pahami dahulu masalah ini, kalau perlu kalian skip videonya. Untuk memahami, arus akan mengalir atau baru bisa mengalir, bila basis mendapat tegangan positif. Bila sudah paham, langkah pertama kita menentukan kaki basis. Di sini saya menggunakan multimeter digital, bila basis kita beri probe positif dan probe negatif pada emitter, maka akan terukur. Dan probe negatif pada kolektor juga akan terukur. Jadi untuk menentukan pin basis, kita cari dengan meter mode dioda, dengan kedua arah yang dapat terukur, ke emitter dan ke kolektor. Ingat, bila pada NPN positif merupakan basis, dan PNP negatif merupakan basis. Perhatikan arah arus transistor PNP. Dari emitter positif, ke kolektor negatif. Dan perhatikan pula, beda dengan arah arus dengan NPN. Dan tanda panah ini menunjukkan arah arus yang mengalir. Bila dimisalkan dioda, maka pin basis ke gabungan katoda. Jadi untuk menentukan kaki basis PNP, kita cari yang dapat terukur dengan mode dioda, dari basis ke emitter. Dan dari basis ke kolektor. Dan agar dapat terukur. Basis mendapat proof negatif. Sedangkan proof positif, ke emitter dan kolektor. Kita praktek. Oke, kita coba yang ini. Jadi kita mencari pin basis dahulu, dengan mencari pin yang bisa terukur kedua sisanya. Ke emitter maupun ke kolektor. Perhatikan. Tidak terukur. Tidak terukur. Saya ubah polaritasnya. Terukur. Jadi basisnya kalau enggak ini, yang ini. Kita cari yang kedua pin dapat terukur. Seperti tadi, ini tidak terukur. Kembalikan lagi. Dan satunya, terukur. Artinya ini pin basis. Dan ini positif. Artinya ini NPN. Kemudian setelah kita mendapatkan pin basis, kita lepas pada pin basisnya. Lalu yang dari basis, pasang ke pin satunya. Ingat, ini berlaku untuk semua transistor. Misal seperti ini, maksudnya pin yang satunya lagi. Kemudian pada basis, kita beri trigger. Saya menggunakan resistor 1 kOhm. Bila transistornya mempunyai HFE di atas 60, maka tidak perlu resistor. Cukup kita sentuh. Karena ini NPN, jadi basis mendapat positif. Yang mengakibatkan meter terbaca terukur. Oke, basis saya beri positif. Ya, menjadi terukur. Perhatikan meternya. Ya, terukur. Jadi ini transistornya oke. Kita coba bila kita beri trigger negatif. Tetap tidak terukur. Kesimpulannya, transistor ini bagus. Dan dari hasil ini. Ini basis. Positive Prove Collector dan Negative Prove Emitter. Oke, mudah bukan? Karena ini memang sudah kita tahu. Kita coba yang PNP. Kalian cari yang satu pin bisa terukur ke dua pin lainnya. Tidak terukur. Tidak terukur. Tidak terukur. Saya ganti polaritasnya. Tidak terukur. Ya, terukur. Jadi ini basis salah satunya. Ini kita pindah. Tidak terukur. Bila ini yang kita pindah. Terukur. Artinya ini basis. Oke, setelah kita tahu bahwa ini basis. Kabel hitam. Negatif. Jadi transistor ini PNP. Kita lepas yang di pin basis ke pin satunya. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa basis aktif negatif. Maka pada basis akan saya beri negatif. Dan saya gunakan R1 Kilo Ohm. Basis saya beri negatif. Perhatikan meternya. Ya, terukur. Mantap bukan? Oke, kita coba beri trigger positif basisnya. Tetap tidak terukur. Artinya transistor ini mantap. Oke, sekian praktek dasar kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Terutama para pemula. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.